Pemirsa, puluhan warga rumah liar yang digusur beberapa waktu lalu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BP Batam pagi tadi. Warga meminta kejelasan nasib mereka yang sampai sekarang belum juga mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam aksi ini, warga yang menjadi korban penggusuran membawa anak-anak mereka. Bahkan ada bayi yang baru 4 bulan dibawa serta dalam aksi ini. Para pendemo yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga ini membawa serta tulisan dari barang bekas hasil gusuran. Hal tersebut sebagai bentuk protes terhadap BP Batam yang tidak pro terhadap masyarakat kecil. Sementara itu, Tukiam warga lainnya juga mengatakan bahwa apabila BP Batam tidak mengganti kerugian atas rumah mereka yang telah digusur, warga mengancam akan menginap di gedung BP Batam. Kalau tidak sempat diganti rugi dengan semuanya, kami akan tidur dan memasak di otoritas ini, Pak. Kami bawa semua perlengkapan alat-alat anak-anak sekolahmu bawa sini. Bila perlu suami kami, kewajak tidur di sini, Pak. Betul nggak? Betul! Pasalnya rumah yang mereka tempati selama ini sudah rata dengan tanah akibat dibulldozer oleh tim gabungan beberapa waktu lalu. Dari Batam, Pascal Riang Hebat, memberitakan.